Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu juga umpama kita ziarot ke makam para wali Pertama kita salamnya secara umum kepada semua umat muslim yang ada di makam ini kemudian kita tentukan wali siapa apabah Raden Rahmatullah Sunan Ampel atau mungkin Sunan Giri Sunan Gunung Jati dan seterusnya oleh karena itu Faiyukul maka orang yang ziarah maka itu mengatakan Assalamualaikum derokomin mu'minin Assalamualaikum derokomin mu'minin keselamatan bagi kalian semua umat muslim yang ada di makam ini yaitu ketika masuk di lokasi makam dan berkata Assalamualaikum Ya Walidi jadi Waiyukul dan berkata inda kobri abihi ketika berada di bagian atas kuburan orang tuanya mengatakan salam Assalamualaikum Ya Walidi jadi ketika masuk di lokasi makam dia secara umum mengucapkan salam kepada semua umat muslim yang ada di makam itu ketika nyampe di makam orang tuanya ini contoh atau ketika nyampe di makam keluarganya maka dia mengucapkan salam kepada yang dia tuju kalau disini contohnya bapaknya atau orang tuanya Assalamualaikum Ya Walidi keselamatan bagi engkau Ya Walidi wahai bapakku wahai ayahku disini ada sebuah penjelasan kenapa kita kok dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika kita lewat atau masuk di lokasi makam ini ada sebuah delil yang menunjukkan hal itu delilnya dari sahabat beliau berkata ada sahabat namanya Abu Razin bertanya Ya Rasul ketika saya lewat di sebuah jalan ternyata Alal Maut di tempat itu ada beberapa makam Fahalli kalamun atakallamu bihi idam ratu alaihim apakah ada sebuah ucapan apakah ada sebuah doa ketika saya lewat di lokasi makam itu yang saya doakan atau yang saya ucapkan maka kau lah Nabi menjawab kul Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur maka Nabi menjawab pertanyaan dari sahabat tadi kul katakanlah atau ucapkanlah Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Minal Muslimina wal mu'minin antub lana salaf wa nahnu lakum tabi' wa inna insya allah wikum lahikun ini yang lengkap keselamatan bagi engkau semua umat muslim umat mu'min yang berada di makam ini antub lana salaf kalian telah mendahului kami wa nahnu lakum tabi' sedangkan kami akan mengikuti kalian semua wa inna insya allah wikum lahikun dan insya Allah kami akan mengikuti kalian semua terus disini juga ada sebuah penjelasan beliau sahabat tadi yang bertanya kepada nabi ketika sudah dijawab dengan ucapan salam tanya lagi hal yisma'unah ya rasul kalau memang saya mengucapkan salam kepada umat muslim yang telah ada di makam ini hal yisma'un apakah mereka mendengar salam yang saya baca kalau salam atau mungkin mendengar doa atau mungkin bacaan-bacaan yang saya baca kata patah disini salam mungkin kita baca al-ikhlas mungkin kita baca al-falak al-mu'awidatain atau mungkin surah yasin salam atau mungkin bacaan yang lain hal yisma'un ya rasul apakah mereka mendengar apa yang saya baca kalau nabi menjawab yisma'unah yisma'unah walayistati'unah an yujibu ay jawaban yisma'uhul hayyuh memang mereka bisa mendengar yisma'unah tapi sayangnya walayistati'unah an yujibu tapi mereka tidak bisa menjawab ay jawaban yisma'uhul hayyuh sebagaimana jawaban orang yang masih hidup saya ulangi lagi ketika sahabat tadi sudah dijawab oleh nabi bahwasannya ketika lewat di lokasi atau di daerah makam baca salam tanya lagi ya rasul ini jadi sahabat dulu biasa tanya ketika tidak faham tanya kita sama sekarang kalau tidak faham masalah urusan agama kita tanya kepada ustaz kepada kiai atau orang-orang yang ngerti agama yang ada di lingkungan kita hal yisma'un ya rasul apakah mereka mendengar apa yang saya baca kolah yisma'unah walayistati'un memang mereka mendengar cuman mereka tidak bisa menjawab ay jawaban yisma'uhul hayyuh sebagaimana jawabannya orang yang masih hidup kemudian melanjuti daripada penjelasan di atas karena ada dua tadi salam ada dua ada secara umum yaitu salam kita kita arahkan kepada semua umat muslim yang ada di makam itu terus salam secara khusus kepada orang yang kita tuju maka disini ada penjelasan kalau kita menginginkan salah satunya apakah salam yang secara umum atau yang secara khusus maka lebih singkat lebih meringkas lebih khusus apa yang kita inginkan apa yang kita tuju karena tujuan kita untuk ziaro ke makam orang tua karena tujuan kita ziaro ke makam wali ini umpamanya karena tujuan kita mau ziaro ke orang alim yang ini maka alangkah baiknya kalau kita ingin mengambil salah satunya maka alangkah baiknya cukup salam yang lebih khusus cuma lebih baik lagi pertama salam secara umum kemudian salam secara khusus itu yang paling baik terus ada sebuah penjelasan dalam fatah ilm unyan ini sebenarnya sudah saya singgung tadi di anahnya cuman penjelasan fatah ilmu ini delil sebuah yang menjelaskan bahwasannya kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika mau masuk di lokasi maka atau sekedar lewat karena nabi sendiri beliau mengucapkan salam dengan syuwat atau dengan lafat assalamualaikum darakumi mu'minin wa inna insya allah yukum lahikun keselamatan bagi kalian semua yang ada di makam ini dan kami akan sebentar lagi akan mengikuti kalian semua wal istisna'a istilah istisna'a pada lafat insya'a wa inna insya'Allah insya'Allah kami akan akan mengikuti atau akan menyusuli kalian semua apa sih padahal disini dijelaskan apa fungsinya istisna'a insya'Allah fungsinya padahal walaupun kita tidak mengatakan kata-kata ini kita sudah kita jelas-jelas akan mati tapi bahasanya wa inna insya'Allah dan insya'Allah kami sebentar lagi juga akan akan mau mati bahasanya apa fungsinya istisna'a jawabannya litabaruk itu semata-mata untuk tabaruk ngalah berokah yang kedua awli defnih bitil kalbukah dengan tujuan supaya kita dimakamkan di tempat itu karena tempat itu ketepatan makam yang kebanyakan dari orang-orang soleh umpamanya atau mungkin makam dari kebanyakan orang-orang yang berilmu para wali para ulama umpamanya awlil mauti alal islam atau dengan tujuan supaya kita ini juga mati dalam keadaan membawa iman wal islam saya ulangi lagi pada salam yang tadi pada lafad wa inna insyaallah biukum lahikun fungsinya apa padahal atau sekalipun kita tidak mengatakan insyaallah benar-benar akan mati fungsinya ada beberapa kemungkinan bisa jadi li tabaruk untuk ngambil berokah atau li defnih bitil kalbukah supaya kita juga dimakamkan di tempat itu di tempat yang banyak orang solehnya di tempat banyak orang-orang yang berilmu umpamanya atau awlil mauti alal islam kita berharap mati dalam keadaan khusnul khutimah yaitu membawa iman dan islam mungkin mungkin ini sudah cukup atau sekalipun sangat singkat dan sebentar semoga maaf dan berokah dan dari saya pribadi akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati